PLN jadi perusahaan utilitas terbaik sekawasan versi Fortune 500 Asia Tenggara. Kabar Buen.com, Jakarta, PT. PLN, Persero berhasil menjadi pemimpin di daftar Fortune 500 di antara seluruh industri utilitis gas and elektrik se-Asia Tenggara. Transformasi berbasis digital secara end-to-end menjadikan PLN sebagai perusahaan nasional terdepan yang diakui di kancah global. PLN menjadi perusahaan utilitas, kelistrikan, terbaik di antara 25 perusahaan lain sejenis dengan menduduki peringkat ke-6. Perusahaan asal Malaysia, tenaga nasional berada di peringkat ke-21, disusul perusahaan utilitis asal Filipina, Manila Elektrik di peringkat ke-34, dan perusahaan utilitis asal Singapur, Singapur Power dan juga Sembekop Industries di peringkat ke-63 dan ke-68. Dengan demikian pada daftar 500 Fortune Asia Tenggara PLN menjadi juara di sektor kelistrikan. Direktur utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN sebagai BUMN terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Transformasi bisnis yang dilakukan perusahaan membuat PLN menjadi lebih lincah dalam mengekspansi bisnis, sehingga mampu mencetak prestasi menjadi perusahaan utilitis yang paling terkemuka se-Asia Tenggara. Khususnya untuk sektor kelistrikan, PLN tak hanya mampu memberikan pelayanan terbaik, namun juga terus menjalankan mandat melistriki masyarakat di pelosok daerah. Capaian ini bukan untuk PLN, tetapi untuk nama baik bangsa Indonesia, kata Darmawan, Jumat, 21 per 6. Tercatat, PLN meraih pendapatan senilai 32,01 miliar dolar dengan raihan laba PLN menjadi 1,44 miliar dolar. PLN juga mencatatkan aset 108,51 miliar dolar dengan total serapan tenaga kerja mencapai 51.245 orang. Raihan positif ini tentu sejalan dengan visi PLN menjadi top 500 global company. Kami berterima kasih atas kepercayaan serta dukungan penuh dari masyarakat dan pemerintah sehingga PLN menjadi perusahaan yang kokoh untuk terus menjaga kemandirian dan ketahanan energi nasional, ujar Darmawan. Editor eksekutif Fortune Asia Clay Chandler menyatakan fokus Fortune di kawasan tersebut karena semakin pentingnya Asia Tenggara dalam perekonomian global. Chandler mencatat bahwa Asia Tenggara 500 didominasi 10 besar perusahaan raksasa dengan operasi internasional yang luas. Fortune Sotus Asia 500-2024 mencatat, Indonesia mendominasi dengan 110 perusahaan, disusul Thailand dengan 107 perusahaan. Malaysia, dengan 89 perusahaan dalam daftar tersebut, mengungguli Singapura dengan 84 perusahaan. Vietnam dengan 70 perusahaan, Filipina dengan 38 perusahaan, dan Kamboja dengan 2 perusahaan.